selamat menikmati belum update SK segera lakukan update ya pastikan sudah mempersiapkan berkasnya yaitu SK yang sudah ditandatangani dan di stampel lalu di scan langsung saja ya yang pertama kita buka google lalu ketikan sdm kemdikbud ya ini sdm.data.kemdikbud.go.id kita pilih ini lalu login loginnya ini menggunakan akun verval ya ini sudah ada akunnya kita klik disini lalu pilih profil ini adalah surat tugasnya coba kita klik ini adalah surat tugas yang lama ini tahun 2020 ini kita close saja kita klik disini update surat tugas nah untuk foto profil sendiri bisa di update disini update foto profil ya ini kita klik update surat tugas pastikan sudah menyiapkan filenya ya kita pilih file lalu kita upload surat tugas telah berhasil di update nah sangat mudah sekali kan teman-teman nah karena tadi itu kita cek disini adalah surat tugas yang lama ini tadi sudah berhasil kita update coba kita lihat disini ya surat tugasnya kita langsung klik saja nah ini 2021 tahun ajaran 2021 2022 berarti ini sudah yang paling terbaru ya teman-teman semoga tutorial ini bermanfaat sukses untuk teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati